Halo, selamat datang di terjemahan yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11, alaman 52 nah ini active conversation percakapan aktif artinya kalian harus membuat sebuah percakapan kita baca dulu keterangannya dengan seorang teman pikirkan dua binatang yang hampir punah endangered ini yang berbahaya, jadi maksudnya ini yang terancam yang terancam bahaya jadi pikirkan dua binatang yang terancam bahaya di Indonesia jadi yang terancam punah kenapa mereka binatang tersebut menjadi terancam dan bagaimana cara mencegahnya supaya jangan terancam tulis sebuah percakapan tentang hal ini dan setelah itu lakukan percakapan bermain peran yang telah kamu buat jadi percakapan tadi kamu tampilkan mungkin di depan kelas bisa seperti itu nah kemudian yang perlu diingat menggunakan kata-kata sinyal dari sebab dan akibat apa-apa saja kata-kata sinyalnya seperti kita lihat di halaman berapa ya kemarin itu nah ini halaman 77 ini kata-kata sinyalnya ya sinyal words kalau untuk menyebutkan kaos nah ini dia kalau efek efek nah ini dia nah jadi disini bebas tidak ada benar salah yang yang ada adalah kalau yang salahnya adalah kalau kamu tidak membuat nah jadi sekarang kita coba buat yang bebasnya saja dulu ya caranya adalah buat dalam bahasa indonesianya terlebih dahulu misalnya si A dan ops si A dan si B nah seperti itu jadi percakapannya ada dua nah pikirkan apa binatang yang sedang terancam punah di Indonesia mungkin Harimau Sumatra bisa jadi seperti itu nah jadi bisa kamu mulai percakapannya buat dalam bahasa indonesia dulu ya nanti kita terjemahkan menggunakan google terjemahan seperti ini ya nah mungkin percakapannya seperti ini sudah pernahkah anda atau kamu ya kamu pernahkah kamu mendengar berita tentang hampir mungkin perburuan ya atau perdagangan kulit harimau Sumatra nah lanjut ya saya pernah dengar saya pernah pernah dengar ini ini adalah masalah besar dan penyebab utama kenapa harimau Sumatra tersebut akhir-akhir ini semakin berkurang nah kemudiannya si A nah itulah kabarnya kabarnya harga kulit harimau tersebut sangat mahal itu maka itulah sebabnya lah sebabnya orang banyak melakukan ber banyak berburu ya buruh harimau Sumatra tersebut nah yang B tetapi untungnya ada sebagian ya sebagian masyarakat kita yang masih peduli terhadap keberadaan harimau Sumatra tersebut yang lanjutnya maksud kamu apakah ada organisasi yang melindungi satwa tersebut nah B ya ada mereka adalah orang-orang yang mencegah harimau Sumatra tersebut dari kepunahan dengan berbagai macam cara ya lanjut nah selanjutkan seperti itu lakukan percakapannya dengan nah mungkin itu kan sudah ada apa ya apa namanya binatangnya sekarang bagaimana bagaimana ini dia bagaimana dicegahnya lagi nah baguslah itu ya itu tapi bagaimana cara mereka melakukan mereka mencegah harimau Sumatra tersebut disebut dari kepunahan nah yang B si B jawab salah satunya adalah dengan mendesak pemerintah Indonesia agar harimau Sumatra tersebut dimasukkan dalam hewan yang dilindungi nah nah itu dia yang A wah kalau begitu bagus sekali semoga perjuangan mereka berhasil dan pemerintah mendukung kegiatan mereka ini nah itu sudah selesai lantas kalian terjemahkan nah setelah itu nah terjemahkan nah ini dia copy ya lantas dipaste nah sampai wawah ya sampai wawah lantas lantas kemudian yang perlu diperhatikan hasil terjemahan ini ada enggak ada apakah ada apa namanya sinyal wordnya nah ini yang perlu kalian perhatikan ya sinyal wordnya apakah ada coba kita lihat apa apa saja sinyal wordnya itu tentunya kata-kata because ya cara melihat sinyal wordnya itu gampang ya arti arti ini apa ya maksudnya arti sinyal wordnya ini apa nah misalnya because karena nah dalam kalimat bahasa Indonesia itu dibuatlah karena harimau Sumatera itu hampir punah seperti itu atau kemudian pemerintah mengundangkannya nah bisa jadi seperti itu ya coba lihat kemudian memasukkan agar semua tersebut dimasukkan sehingga nah kemudian nah hewan tersebut bisa lestari nah bisa seperti itu kemudian kan kata-kata sinyal wordnya then kalau then masukkan kelimat dalam kelimat ini ya kemudian atau ya arti kemudian then ya nah atau dengan alasan ini bisa juga dimasukkan ke dalam kalimat ini nanti otomatis terjemahannya adalah ada sinyal word dari cause and effect ini nah barangkali itu saja dulu silakan kalian kerjakan sampai tuntas karena ada dua buah ya kita lihat ada dua buah tugas bisa materinya ya materinya kalian fikirkan atau cari di internet ya jadi langkah awalnya adalah yang kalian cari itu adalah binatang yang hampir punah di Indonesia nah itu dia itu kata kunci yang kalian cari di google lantas kalian baca apa penyebab dari binatang-binatang tersebut hampir punah dan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang apakah ada kelompok pencinta binatangnya atau pemerintahnya apa yang dilakukan nah itu bisa kalian buat dari hasil pencarian tersebut buat dalam bahasa Indonesia kemudian terjemahkan dalam bahasa Inggris nah barangkali itu dulu untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan ide bagi kalian supaya bisa menyelesaikan percakapan atau tugas D ini dengan menambah kreativitas kalian dalam belajar nah jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa